Saya main futsal, main badminton, bahkan waktu masih muda dulu saya tinju juga. Saya Bimah Arya, Ketua Umum Asosiasi Lalitrail Indonesia ALTI. Kita itu punya target utama. Target utama adalah pada PON 2024, ALTI ini bisa dieksibisikan. Jadi untuk ke situ tentu kita harus jadi anggota dulu, CONI-nya. Makanya kita punya target yang pertama konsulasi organisasi di akhir 2022 ini target sudah di 20 pengurus provinsi. Sekarang sudah di 13, jadi nambah 7 lagi, itu pertama. Yang kedua target kita juga mensosialisasikan olahraga lari trail supaya lebih banyak lagi orang Indonesia, masyarakat bukan saja paham tapi juga tertarik untuk ikut lari trail. Dan lari trail ini bukan hanya lari ekstrim, naik gunung, tapi ya lari di rintas alam lah, bisa di sawah, di danau, dan sebagainya. Jadi itu target-target konsulasi organisasi dan sosialisasi tentang ALTI, itu kira-kira yang paling utama. Sebetulnya ini kan bisa dilakukan dengan prokes. Ada beberapa event ya nanti mesatilas di Magelang juga akan berlangsung di bulan Maret ya, beberapa event tetap berlangsung dengan prokes. Jadi barangkali skalanya aja yang lebih sedikit, tetapi penekanan pada prokes semuanya di swab dulu PCR, kemudian tetap dijaga, tidak ada kerumunan, tidak jaga jarak. Dan justru ini kampanye kita ya sekarang kembali lagi ke alam, saatnya kembali ke alam, saatnya olahraga outdoor yang lebih aman dibanding olahraga yang indoor, yang rawan untuk penularan. Saya lari itu udah agak lama dari zaman kuliah, tapi larinya lari di road gitu ya. Nah, sesekali memang nge-trail, tapi nggak sering. Tapi sebetulnya lari trail itu jauh lebih menantang, karena betul-betul kembali ke alam, segar, bisa di pegunungan, bisa di sawah, bisa di pantai gitu ya. Jadi sisi petualangannya itu lebih kuat, jadi adrenalin itu lebih terpacu, lebih segar lagi. Kadang-kadang kan kalau lari di road itu ya berpacu dengan angkot, dengan bis gitu ya. Tapi lari trail itu clear, jadi yang paling asik tuh kembali ke alamnya itu. Terus ya membutuhkan lebih kuat lagi stamina sebetulnya, kayak kaki-kaki gitu ya, cengkraman dan lain-lain. Itu harus dilatih ekstra dibanding lari road biasa. Yang pertama, ya ini memerlukan penguatan ya. Bagian bawah kita lebih intens lagi ya. Jadi membuat kita lebih disiplin merusia untuk latihan. Yang kedua, ya saya nggak tahu ya, tapi rasanya pikiran ya, itu kayak lebih fresh aja gitu ya. Kita lebih banyak dapat inspirasi lagi. Nah kemudian yang ketiga, kita bisa ikut mempromosikan titik-titik destinasi wisata-wisata yang luar biasa di seluruh Indonesia. Ya kalau lari road itu kadang-kadang terbatas sejalan raya. Tapi kalau ini kan yang bisa di eksplorasi itu banyak banget. Jadi beririsan dengan wisata, beririsan juga dengan lingkungan hidup. Ya beririsan juga dengan karakter building. Karena ini perlu ketangguhan. Ini orang-orang kuat nih yang lari trail ini. Sebetulnya kita sudah punya beberapa event ya, yang menjadi tujuan favorit peralian internasional ya. Seperti BTS gitu, kemudian Rinjani ya. Itu kita insya Allah akan kembangkan ya, bersama-sama teman-teman di provinsi. Dan kita juga sekarang sedang melakukan pemetaan, track-track mana lagi yang bisa kita kemas sehingga bisa menjadi detarik ya. Tapi yang penting adalah perlu ada standarisasi nih. Standarisasi penyelenggaraan kejuaraan gitu. Kemudian juga perlu ada standarisasi dalam hal penguatan untuk pelatihan, pembinaan dan lain-lain gitu. Supaya ya kita juga siap atlet-atlet Indonesia. Ya bukan hanya yang dari luar aja yang datang ke Indonesia. Ya gini, intinya kalau lari trail itu kan harus 90% itu off-road. 10% lagi road, kira-kira gitu. Itu aja, artinya elevasi dan lain-lain itu tergantung wilayah saja. Nah, paling kategorisasinya berdasarkan jarak, berdasarkan waktu tempuh itu. Nah, tapi kami sekarang membagi menjadi beberapa segmen. Tidak saja pelari ultra yang larinya di atas 50 kilo gitu. Tetapi kita sekarang memiliki segmen pelajar juga. Jadi kategori umur. Di bawah 13, 13, 15, 15, 18. Ya bukan saja untuk memasyarakatkan olahraga trail, tapi juga untuk membangun karakter tadi. Ya untuk anak-anak muda kita. Dan kita ingin agar ada pembinaan mulai dari jenjang pelajar. Juga bisa masuk jalur prestasi ini. Ya justru kalau saya lihat di podium-podium itu ya banyak banget ya. Atlet-atlet putri ya. Saya nggak tahu ya mungkin karena mungkin waktunya lebih banyak. Ya bisa beralih lebih totalitas ya. Dibanding misalnya putra yang harus berbagi dengan karir dan sebagainya. Mungkin juga ada faktor itu ya. Sekarang juga di pengurusan pusat alti, ya pengurusnya juga banyak sekali perempuan. Banyak sekali putri gitu ya. Kita optimis ke depan akan banyak atlet-atlet yang bisa ke-atlet yang orbitkan. Atlet-atlet perempuan. Kita ingin mensosialisasikan lari trail ini dengan cara yang sederhana dan mudah diingat. Kalau alti itu identik dengan gunung aja, nanti nggak semua orang tertarik gitu kan. Padahal kan alti tidak saja identik dengan gunung. Makanya kita pakai bahasa yang sederhana, yang mudah dicerna, mudah dipahami, mudah diingat ke segala usia. Ayo lari Indonesia gitu. Jadi ini juga mencerminkan titik-titik yang banyak ya di mana-mana di seluruh wilayah Indonesia. Bogor ada beberapa lokasi di Bogor Selatan gitu ya. Yang sebetulnya sudah kita buka juga, sudah kita rintis sejak awal pandemi. Ada di Ciharasas, di Mulia Harja, di Bogor Selatan. Kalau kita bilang itu ubudnya Bogor lah. Agak tinggi, agak sejab gitu. Tapi tentu kalau kita ingin jadikan tempat itu sesuatu yang menjadi daya tarik, ya PR-nya masih banyak, infrastruktur harus dibenahi. Tapi paling tidak ada opsi lah. Selain ke Sentul misalnya, selain ke Puncak gitu, ada opsi juga di Bogor Selatan, di Kota Bogor. Dari kecil saya suka olahraga banget ya. SD itu rondes atau kasti gitu, itu main gitu. Kemudian SMP bola, SMA juga basket gitu. Memang ada masa terputus tuh, harus saya akuin tuh. Masa-masa S1 tuh agak, agak, agak rada nakal saya. Jadi banyak mainnya, banyak organisasinya, olahraganya agak kurang. Tapi begitu lanjut lagi, sekolah S2, S3, saya kembali lagi olahraga gitu. Jadi saya tuh dari kecil memang dididik ayah saya itu, mencintai alam dan bergerak olahraga gitu. Waktu SD sudah diajak naik gunung sama ayah saya gitu. Jadi dari dulu memang suka sekali alam, suka sekali olahraga. Oh ya, di rumah juga ada lapangan basket sama anak saya. Dulu waktu S2, S3 saya main futsal, main badminton gitu. Bahkan waktu masih muda dulu, saya tinju juga, sempat naik ring juga gitu. Jadi taekwondo juga, tinju, taekwondo, basket, hampir semualah gitu. Kecuali golf, saya agak kurang cocok kalau golf. Karena kurang memicu adrenalin. Ya bola lah ya. Ya walaupun saya nggak terus sering main bola, tapi saya suka sekali nonton bola. Kemudian, sekarang kalau ada waktu, saya senang nonton YouTube sepeda gitu ya. Lali trail, maraton gitu. Nonton TV-nya ya itu. Kalau olahraga permainan, ya pasti lah kalau lagi rame badminton, saya nonton lagi rame sepak bola, ya saya nonton juga. Atlet, saya biasa-biasa aja terus serang ya. Ya standar lah. Paling kalau bola, Liverpool, MU, ya begitu-begitu aja. Nggak teru fanatik saya, biasa-biasa aja gitu. Jadi lebih ke olahraga secara keseluruhan aja. Seminggu lima kali, enam kali lah. Jadi satu atau dua kali, dua hari off. Hampir setiap hari saya olahraga. Minimal sejam. Lari. Diseling-nya dengan basket. Sepeda. Itu aja. Jadi mix tuh. Kadang-kadang tiga kali lari, dua hari sepeda. Atau kadang-kadang empat hari lari, sekalinya sepeda. Atau kalau lagi kencang sepeda, empat kali sepeda, dua kali lari gitu. Seminggu itu, lima atau enam kali olahraga. Sub indo by broth3rmax